Kemudian untuk sistemnya, cara kerjanya, sama-sama aksi slipper cuma ada beberapa komponen sama-sama aksi slipper dengan punya SPR 250 dengan yang ini cara beda. Prinsipnya sih aksi slipper sama, cuma ada beberapa komponennya yang beda cara kerjanya. Pairnya cuma tiga ya, semua aksi slipper itu pairnya tiga, karena pair tiga itu udah membuat posisinya itu posisi rata, memegang, kalau dua kan enggak. Nah kalau misalnya diganti sama part tracing kan biasanya consumer maunya part tracing lah gitu, recommended enggak pak? Bisa juga. Nah ini. Nah saya mau jelasin para pesan yang lain. Tolong bukan mas. Ini komponennya mas bro, dari aksi slipper kopling baru. Yang sebelumnya, itu bisa enggak diganti dengan yang sekarang nih aksi slipper? Bisa. Bisa. Cuma dengan cara-cara digantinya ini. Belondong. Satu ini. Satu ini. Jadi enggak bisa satuan, karena beda plat koplingnya beda, semuanya beda. Jadi harus satu set ini yang harus diganti. Tapi secondary-nya ini sama apa ikutannya? Ikutannya sama. Iya sama. Ininya juga beda kan. Soalnya tidak. Ya. Ini yang camnya di aksi slipper. Ya kan camnya. Jadi ini ada center clut. Ini plat pressure di sini. Oke. Ini yang fit berhubungan dengan main shaft. Main shaft terus ada counter shaft terus ke roda. Kalau yang ini hubungannya dengan engine. Engine hidup. Ini muterin ini. Ini ikut berputar. Pada saat akselerasi, otomatis putaran engine lebih kencang. Kencang. Kencang kan. Pada saat kencang. Ini putarannya kencang. Ini akan mengikat ini. Nah. Nah. Pada saat terjadi akselerasi, gantiin yang kencang ini. Nah. Sehingga merenggang kan. Nah. Merenggang. Sehingga menghilangkan big prop. Oh. Gitu. Menghilangkan itu banyak. Ya. Gitu. Pada saat akselerasi malah tambah kencang. Tambah rapat kan. Tambah rapat. Sehingga ininya tidak perlu banyak. Hmm. Tidak perlu banyaknya ini. Dan tidak perlu keras-keras. Sehingga keuntungannya si pengendara adalah kalau main popling. Poplingnya lebih. Nganteng. Nganteng. Gitu. Seperti itu. Ini. Nah. Bedanya apa yang punya dua setengah? Bedanya. Ini sama-sama. Ini center clout. Ini center clout. Ini ada flat pressure. Ya kan. Nah. Kalau yang ini, yang flat pressure-nya adalah blade bus. Hmm. Dia berhubungan dengan rumah kopling yang ke mesin. Nah. Yang berhubungan dengan main shaft-nya adalah yang di center clout-nya. Pada saat putaran yang kencang. Pada saat akselerasi. Yang kencang malah yang ini. Baik kan. Oke. Gitu. Pada saat akselerasi yang kencang yang ini. Nah. Oke. Oke. Jadi ada perbedaan. Nah. Perbedaan yang jelasnya lagi adalah gampang. Kalau yang di kopling dua setengah itu dari sini koplingnya. Kan adanya sebelah kiri. Oh ya. Setuntannya di kiri. Setuntannya. Dia mendorong ini ke sini. Keluar. Oh keluar. Eh. Tapi kalau yang ini menekan. Nekan. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ini beberapa teknik yang perlu saya jelasin. Biar lebih jelas. Yang ini tadi ya. Satu set. Satu set. Satu set. Banyak pertanyaan di situ Mas. Kalau pengen dekat ini. Apa aja yang kamu bisa diganti. Betul. Saya juga mau jelasin. Supaya yang punya dua setengah juga masih. Tidak ragu-ragu juga. Betul. Ininya. Itu tenaganya sih beda banget Pak. Beda Pak. Waktu kita tes di sini yang dua setengah SP itu beda. Beda. Tapi untuk ini juga ini Pak penasaran juga. Kalau slipper ke sini kan tadi kan dia kayak ada. Jadi kayak selek kebuka gitu. Itu ada pengaruh sama usianya nggak Pak? Slipper itu berfungsi pada saat deselerasi ekstrim. Deselerasi ekstrim. Oh gitu. Kalau nggak deselerasi ekstrim ya masih seperti biasa. Masih seperti biasa. Jadi perubahan pengukaran yang mendadak. Mendadak dan ekstrim banget gitu ya. Jadi kalau pindah gigi tanpa kopling. Sebenarnya kalau pindah gigi tanpa kopling. Sebenarnya kalau pindah gigi tanpa kopling. Sebenarnya kalau pindah gigi tanpa kopling itu. Hubungannya dengan quick sister. Quick sister. Oh iya. Masihkan pengalian ya. Kalau ini. Assist tadi adalah. Supaya lebih erat. Sehingga menghilangkan power loss. Karena pernya sedikit kan. Jadi nggak selalu rosam. Ngikat terus kan. Nah gitu. Kemudian yang keduanya. Konsumen jadi lebih nyaman. Karena koplingnya empuk. Engin brake juga nggak munci ya. Nah yang sleepernya. Engin brake. Nah gitu. Kalau shift up aja sih. Kadang bisa nggak pakai kopling. Kalau yang gigi tanpa. Iya. Tutup gas dikit. Cuma bukan quick shifter. Iya. Itu memaksakan. Memaksakan. Ketika direct. Itu yang bukan. Itu yang bukan. Apa namanya. Tetap. Tetap. Nah ini. Maaf pak. Mau nanya. Ini. Hanya untuk mesin kalimanem aja ya. Yang maksudnya. CB150 bisa pakai. Atau nggak. Ini. CB150. Bisa pakai. Sonic. Oh. Maksudnya di Sonic. Iya. Karena mesinnya kan. Hampir-hampir sama. Eh. Sonic sama itu. Bisa. Oh bisa. Satu rumah gitu. Tentu. Kecuali yang generasi sebelumnya ya pak. Itu nggak bisa. Yang generasi sebelumnya. Yang di 2012. 2014. Itu beda. 16. Baru mulai berubah kan. Berubah. 16. 18. Yang satu generasi. Generasi. Engine nya itu. Sony. GTR. Jadi status. R juga bisa kan. Ya. Sony. 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 GTR. disobedience interior. Sitarmeraku kemas butuh. Hukir yang disumi. Masa sering Heki. Erika. Kerja yang disullie. Tidak. in lạiinip lonyi. Tidak. Maksudnya punya siswajan.